Intro Sekarang kita berbicara tentang hadis, apa pengertian hadis? Secara bahasa maupun secara istilah Biasanya ketika kita mempelajari pengertian satu ilmu Biasanya kita lihat apa pengertiannya secara bahasa Lugawi dengan pengertiannya secara istilah Nah kemudian para ulama itu kita lihat Mereka akan mencari korelasi Apa sih hubungan antara pengertian Lugawi dengan pengertian istilahnya Pasti ada kalau kita gali Misalnya ilmu mantik Al-mantik itu salah satu artinya mungkin tuturan kata kan An-nutku bil kalimah Ada juga mantik itu artinya berpikir Nah sedangkan pengertiannya secara istilah adalah ilmun Tentu berhubungan dengan pengertian bahasanya Nah begitu pun kalau kita melihat ilmu tafsir Sangat erat kaitan pengertian bahasanya dengan pengertian istilahnya Nah sekarang ilmu hadis Kita lihat apa pengertian bahasanya Dikatakan oleh Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi Al-Hadith Asluhu Jibdul Qadim Yang namanya hadis itu adalah lawan kata dari Al-Qadim Apa arti Qadim? Yang sudah tua, yang sudah lama Berarti Al-Hadith lawan kata dari tua atau lama apa? Baru kan? Berarti hadis artinya baru Dan ada pemakaian-pemakaian lainnya Wa Qadis tu'mila fi qali lil khabari wa kathirihi Kadang-kadang dipakai juga penggunaan kalimat hadis itu Untuk pengertian yang berarti informasi Tidak bertentangan antara informasi dengan Al-Hadith yang bermakna baru Karena yang namanya tabiat daripada informasi itu adalah Informasi itu kan selalu harus terupdate kan? Harus terbaru kan? Kita paling bangun tidur itu langsung buka HP Ingin tahu informasi terbaru Apalagi yang perempuan-perempuan Kalau ketemu-ketemu Langsung ingin tahu gosip terbaru Karena memang informasi itu Tabiatnya kita harus ingin Harus selalu ada penyegaran Harus ada pembaruan Nah kemudian Sedangkan pengertiannya secara istilah Apalah semuanya teman-teman disini Nah kalau kita sekarang mencari Apa korelasi antara pengertian lubawi dengan istilahinya Kita tahu tadi Pengertian bahasanya adalah baru kan? Nah sedangkan istilahinya itu Dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Korelasinya adalah Untuk membedakan Antara Al-Wahyul Matlu Dengan Al-Wahyul Gawirul Matlu Karena kita yakini Apapun yang keluar Yang timbul dari Rasulullah SAW itu Adalah semua berdasarkan Wahyu Atau katanya dalam ayat Wama yantiku Anil hawa Inwa illa wahyun yuha Hanya saja ada yang disebut dengan Wahyul Matlu Itulah yang disebut dengan Al-Quran Dan Al-Quran itu bersifat Qodim Kalamun Qodimun layumallu sama'uhu Dan selanjutnya Jadi artinya Qodim itu sudah Sejak Al-Quran itu bukan makhluk Itu adalah Kalamullah Dan sifatnya Qodim Nah sedangkan ada juga Wahyu Yang keluar dari Rasulullah SAW Bukan Kalamun Qodim Akan tapi hadis Berarti Yang tidak termasuk Dalam Al-Quran Perkataan Rasulullah Itu disebut dengan Hadir Jadi untuk membedakan dengan Setiap yang timbul dari Rasulullah SAW Selama itu bukan Al-Quran Maka itu disebut dengan Hadir Karena Al-Quran itu adalah Qodim Maka perlu dibedakan dengan Adanya sesuatu yang baru Nah itu Korelasi pertama Dan sebenarnya masih Banyak pendapat-pendapat lain Apa korelasi antara bahasa Dengan pengertian bahasa Hadis Dengan pengertian hadis Secara istilah Ada Pengkorelasian yang sangat-sangat bagus Yang dikatakan oleh Seorang pensyarah Suhaimuslim Baru-baru Beliau meninggal 1369 Hijriah Kira-kira Asal Hindia Namanya adalah Sheikh Al-Muhadif Al-Muhabqid Al-Ahmad Shibbir Al-Uthmani Al-Hindi Dinamakan Al-Uthmani Karena keturunan Serena Usman bin Affan Beliau punya Karya Yang sangat-sangat bagus Yaitu Fathul Mulhim Fathul Mulhim Fisharhi Suhaimuslim Jadi Suhaimuslim ini Banyak yang mensyarahkan Ada namanya Dulu namanya Al-Naziri Al-Muhlim Kemudian dilengkapi oleh Imam Qodiyyat Ikmalul Mu'lim Ada Imam Al-Qurtubi Mensyarahkan Dan Di masa kontemporer Belum lama-lama Belum Ya sekitar 100 tahun yang lalu Itu ada namanya Sheikh Ahmad Shibbir Al-Uthmani Yang paling komprehensif Itu bisa Dicari kitabnya Fathul Mulhim Bisa didapatkan Di Darussalam Cetakan Darul Qalam Nah beliau Dalam Syarah Soai Muslim itu Punya Mukaddimah yang sangat-sangat bagus Itu bercerita tentang Mustalahul Hadis Karena Agar kita bisa memahami Hadis dengan baik Bisa membaca Bisa membaca Syarah Syarah Kitab-kitab hadis Dengan baik Dia harus menguasai Ilmu Mustalahul Hadis itu dulu Jadi itu sebagai Mukaddimahnya Nah jadi disini beliau Sheikh Ahmad Shibbir Al-Uthmani ini Mengkorelasikan Antara Makna Hadis secara lugawi Dengan makna secara istilahi Nah inilah Sekarang Kalau misalnya Pernah baca pampletnya itu Temanya adalah Apa makna Tahadduf bin Yamatillah Nah disini beliau Mengambil bahwa Kalimat hadis Itu erat sekali Kaitannya dengan penyebutannya Dalam surat ad-duha Dalam ayat paling terakhir Apa Wa'amma Bini ammati rabbika Fahadif Nah jadi berangkat dari ini semualah Hadis-hadis Rasulullah SAW itu Nah jadi kalau kita lihat Coba kita sedikit menafsirkan Surat ad-duha Jadi dalam surat ad-duha itu Allah SWT Memerintahkan Rasulullah SAW Untuk mengenang Mengingat Anugerah Allah yang telah diberikan Kepada Nabi Muhammad Tiga anugerah besar Apa tiga anugerah besar itu? Fadlullah wa minanihi Al-kubro Ila Rasulullah SAW Yang perlu diingat Yang pertama adalah Alam yajidaka yatiman Fa'awa Hei Muhammad Dulu bukankah Aku menemukanmu Dalam keadaan yatim Tidak ada yatim piatu Tidak ada ayah Tidak ada ibu Kemudian keluarga-keluarga Satu persatu meninggal Maka Allah Yang memberikan asuhan Fa'awa Maka Allah Bukankah Allah Dulu menemukanmu Dalam keadaan yatim Maka Allah memberikan Kepadamu Asuhan terbaik Dan itu asuhan Yang sangat-sangat terbaik Apabila kita membaca Siroh Membaca Syama'il Muhammadiyah Rasulullah SAW Terkenal dengan bahasanya Yang sangat pasih Dengan ahlaknya Yang sangat-sangat indah Sampai-sampai sahabat Termasuk Serina Ali Heran Kagum Ya Rasulullah Kenapa engkau bisa memiliki Bahasa yang pasih Seperti ini Padahal kita sama-sama Terlahir dari Satu suku yang sama Tapi kenapa engkau Punya kelebihan Seperti ini Kemudian dari segi ahlak Kenapa engkau Ahlaknya luar biasa Luhur gitu Tidak ada yang menandingi Maka beliau menjawab apa Adda bani rabbi Fa'asana ta'dibi Karena yang mengasuh Yang mendidik Rasulullah SAW Itu langsung dari Allah SWT Ya jadi Yang pertama Yang harus engkau ingat Muhammad Adalah Dulu engkau ini yatim Maka Allah SWT Memberikan padamu Asuhan Dan pendidikan yang Terbaik Dulu engkau Ditemukan dalam Kadaan Dolal Dolal ini Jangan sampai Diatikan tersesat Karena Hasya Di Rasulullah SAW Adanya pun Dolal Di makna Dolal tersesat Tidak mungkin Rasulullah SAW Pernah Ada Misalnya Da'i-da'i yang Tidak terlalu paham Mengatakan bahwa Rasulullah Pernah sesat Pernah menyembah berhala Pernah minum khomar Dan sebagainya Tidak pernah Rasulullah SAW Suci dari sejak Lahir Tetapi yang dimaksudkan Dengan Dolal disini Adalah apa Ya wajar Wajar Rasulullah SAW Terlahir Di Miliu atau Lingkungan Masyarakat Musrikin Masyarakat Jahiriah Ya wajar saja kan Beliau Bingung gitu Jadi Dolal ini Bisa kita artikan Bingung Goklah Atau Goklah itu aparinya Lalai lah Alhamdulillah kita terlalai Di kalangan Orang-orang Islam Sudah mendapatkan Hidayah Misalnya kita terakhir Di tengah-tengah Orang-orang musrik Ya pasti Banyak Tekat-teki dalam Benak Rasulullah SAW Dalam mencari Mana kebenaran yang sebenarnya Tidak mungkin ini yang benar Jadi beliau banyak berpikir Banyak bertafakkur Bagaimana agar mendapatkan Kebenaran itu Nah di tengah-tengah Kondisi kebingungan itu Bahwa Jadakadolan Apa? Fahada Maka Allah SWT Berikan kepadamu Hidayah Diberikan petunjuk Sehingga terpecahlah Terpecahkanlah Tekat-teki semua itu Dan beliau tidak Bingung lagi Mendapatkan Hidayah Kemudian nikmat yang ketiga Bahwa Jadakah Ailan Fa'agna Engkau ditemukan dulu Dalam keadaan miskin Engkau tidak punya apa-apa Anak yatim Biatu Kemudian tidak Menerima warisan apa-apa Miskin Maka Allah SWT Memberikan Fa'agna Allah SWT Memberikan kekayaan Tidak ada yang lebih kaya Daripada Rasulullah SAW Kalau beliau mau Kezehudan itu adalah Apa Misalnya kalau kita mengatakan Rasulullah SAW Miskin Hidup sederhana Itu adalah pilihan Tapi kalau seandainya Rasulullah mau Akan melebihi kekayaan Nabi Sulaiman Israel Persia Atau Kaisar Rum Nah itu Nikmat besar Apa tadi pertama Dulu Rasulullah yatim Kemudian diberikan Asuhan Kemudian Dulu Rasulullah SAW Dalam kondisi kebingungan Diberikanlah Hidayah Kemudian yang ketiga Rasulullah SAW Dulu dalam keadaan miskin Maka diberikanlah Kekayaan Nah sekarang Bagaimana Engkau harus Mensyukuri Tiga nikmat itu Dengan apa Kamu harus ingat dulu Kamu pernah yatim Maka sekarang Kamu harus mensyukuri Nikmat itu Dengan cara Apabila kamu menemukan Anak yatim Maka Belas Kasih Denganilah dia Kasih sayangilah dia Jangan pernah menghardiknya Jangan pernah mengusirnya Jangan pernah merampas Hak-haknya Karena kau pernah merasakan Bagaimana Derita anak yatim itu Yang kedua Kalau ada Engkau melihat Orang-orang miskin Yang minta-minta Jangan pernah engkau hardik Kau pernah merasakan Belas Kasih Inilah mereka Berikanlah Apa yang bisa engkau bantu Bantulah mereka Apabila engkau menemukan As-sail Atau orang miskin Atau peminta-minta Pemenis Wa'amma bini amati rabbika Fahadif Dan adapun dengan Nikmat Tuhanmu Maka Ceritakanlah Jadi ini Kurang berurutan ya Pertama tadi apa Yatim kan Kedua Dolal Yang ketiga Miskin Ya seharusnya Urutannya harus Harus penyebutannya Wa'ammal Fa'ammal yatim Afalatakhar Harusnya keduanya Wa'ammasaila Fala Fala tanhar kan Dan baru yang ketiga Wa'amma bini amati rabbika Fahadif Fahadif Ya seharusnya itu Urutannya seperti itu Akan tapi Dari segi Ilmu balagoh Ilmu balagoh itu ada berapa Membaginya Tiga Ada apa Ilmu ma'ani Bayan Dan al-badia Nah jadi ada Namanya ilmu balagoh itu Khusus membahas tentang Muhassinatil lughoh Membahas tentang Keindahan Keindahannya saja Keindahan susunannya Misalnya ada sajah Ada apa Mukabalah Dan lain sebagainya ya Nah Jadi Dalam ilmu balagoh Ini disebut dengan Al-lafu wa'l-nasru Al-musyawwaj Nah jadi Dalam bahasa Arab Cara Pengurutan ide-ide dan gagasan Dalam pembuatan paragraf Atau pembuatan tulisan itu Ada yang disebut dengan Al-lafu wa'l-nasru Ya mungkin kalau kita Dalam bahasa Indonesia nya kan ada Pemikiran deduktif Ada pemikiran Induktif kan Nah jadi Tadi deduktif lah Disebutkan dulu apa yang Secara globalnya Misalnya apa Yatim Kemudian dolal Kemudian miskin Baru di Ini Tafsilnya Tafsilnya A, B, C Nah berurutan kan Nah jadi Al-lafu wa'l-nasru ini Seperti itulah Bagaimana cara Pengurutan pola-pola itu Nah Al-lafu wa'l-nasru ini Dibagi dua Ada Al-lafu wa'l-nasru murattab Ada Al-lafu wa'l-nasru musyawwaj Namanya Apa Al-lafu wa'l-nasru murattab Ada Al-lafu wa'l-nasru musyawwaj Kalau Al-lafu wa'l-nasru murattab Itu dia berurutan Misalnya Tadi disebut A, B, C Nanti Tafsilnya juga harus A Berurutan A, B, C Sedangkan kalau Musyawwaj Berarti bisa A, B, C Terus nanti Perurutannya A, C, B Nah Itu tidak Sembarangan itu Tidak sembarangan Karena yang disebut Dengan balagoh apa Fasoh hatul kalam Ma'amutaw Bakotihal Limuk tadul hal Karena pasti ada Kenapa dijadikan musyawwaj Karena pasti ada hikmahnya Ada keinginan Ada maksud tertentu Yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa'l-ta'ala Misalnya dalam Al-Quran Atau misalnya Balagohatul Rasul Dalam hadis Ada keinginan tertentu Ada maksud tertentu Disitu Misalnya kita jadikan Contohnya Ambil contohnya Di Al-Lafwan Nasar Muratab Kalau Al-Lafwan Nasar Muratab Itu biasa lah Bisa dibilang Tidak perlu kita gali Apa hikmahnya Misalnya dalam Surat Al-Qasas Dikatakan Al-Lafwan Nasar Muratab Wa'amir Rahmatihi Berarti kan A Kembali ke A lagi Kemudian B Dan agar kalian bisa Kalau sudah siang itu Mencari Rezeki Mencari Karunia Allah Kalau sudah siang Ya kan Berarti Al-Lafwan Nasar Muratab Ini kan Karena sesuai dengan polanya Kemudian Contoh yang lain Misalnya dalam Surah Al-Ankabud Disebutkan Wa'adan Wa'adan Wa'thamuda Waqatabayanalakum Mimasakinihim Wa'zayanalahum Syaitanu A'malahum Fasadahu Manisabili Wa'kanu Mustabusirin Waqaruna Wafirawna Wahamana Wa'laqadijir'ahum Musabil bayinat Pas takbaru Pil ardi Wa ma'kanu Sabiqin Fa'kullan Akhazna Bidhanbih Faminhum Man Arsalna Alahim Hasibah Wa minhum Man akhazathu Asayhah Wa minhum Man khasafna Bihi Wa bidari Al-Ardo Ingat Coba ulang lagi Ad Wa'adan Wathamud Ad Pertamanya Ad Kemudian Thamud Kemudian Lanjut Skip langsung Haman Waqaruna Wafirawna Wahaman Ingat ada lima Ad Thamud Korun Fir'aun Wahaman Ini disebutkan Lima kaum Lima kaum Atau lima Golongan Kemudian Mereka ini Lima kaum ini Dikirimkan Oleh Allah Rasul Akan tapi Didustakan Walhasil apa? Allah Sudah yang lima tadi An-Nasarnya apa? An-Nasarnya Fa'kullan Akhazna Bidambih Faminhum Man Arsalna Alaim Hasibah Jadi kami Kirim kepada Mereka Angin Yang sangat Kencang Sampai Mematikan Mereka Sampai Meruntuhkan Rumah Mereka Siapa Mereka Kembali Ke Ad Kemudian Wa Thamuda Apa Wa Waminhum Man Akhodat Husayha Kaum Nabi Soleh Karena mereka Thamud Kaum Nabi Soleh Benar kan? Karena mereka Tidak Percaya Nabi Soleh Dikirinkan Apa? Assoyha Jadi mereka Dimatikan Di azab Dengan Cara dimatikan Oleh Allah Dengan Melalui Petir Jadi Thamud Ini Diberikan Azabnya Melalui Petir Kemudian Korun Korun Yang ketiga Apa? Wa Minhum Man Jadi Korun Ini Karena Dia Dusta Karena Dia Ingkar Tidak Mau Mensyukuri Nimat Allah Ditenggelamkan Di dalam Bumi Sedangkan Fir'aun Dan Haman Waminhum Man Agroqna Ditenggelamkan Di dalam Laut Jadi Jelas Allah Nasyara Apa Ini Muratab Karena Jelas Tadi Ad Berarti Kemudian Samud Man Akhazat Husayha Kemudian Korun Man Khosab Nabihi Wabidah Al-Ardo Kemudian Fir'aun Dan Haman Itu Waminhum Man Agroqna Itu Allah Punashar Muratab Ada Allah Punashar Musawas Contohnya Sebagai contoh Selain ayat Tadi Contoh Tadi itu sudah Allah Punashar Musawas Tapi kita Datangkan Contoh yang lain Dalam Surah Ali Imran Ya Matabi Yabdujuhun Watas Waddujuh Seharusnya Kan Fahamal Ladi Nabi Waddat Wujuhuhum Akafartum Ba'da Imanikum Fadukul Adab Bimakuntum Takfurun Baru Ammal Ladi Nabi Yabdat Wujuhuhum Fafir Rahmatillah Padahal tadi Dikatakan Di awal Yang pertama Bercerita Tentang Orang-orang Nanti ketika Hari Kiamat Akan ada Yang Bersinar Cerah Mukanya Watas Waddujuh Dan ada Juga Yang akan Gelap Gulita Mukanya Tiba-tiba Yang sudah Skincare Yang sudah Cerah Glowing Mukanya Di dunia Kok Tiba-tiba Jadi gelap Gulita Di akhir Akhirat Bahkan Sebaliknya Ada juga Yang gelap Gulita Yang misalnya Mohon maaf Yang saya Seperti saya Coklat-coklat Seperti ini Mungkin Nanti Kalau misalnya Memanuhi Perintah Apa yang Ada dalam Al-Quran Yang Makomnya Sedang berbicara Tentang ini Bisa jadi Saya yang Coklat ini Akan menjadi Putih Nanti Nah Tapi yang disebutkan Yang ditafsilkan Adalah Yawmat Suwad Dujuh Ini disebut dengan Allah Karena tidak berurutan Maka perlu Dicari Digali Hikmahnya Apa sih Alasannya Kenapa disebut Oleh Allah Secara Tidak berurutan Ya Karena Al-Makom Seperti kita katakan Tadi Yang disebut dengan Balagoh adalah Nah Sedangkan Yang Yaktadil Makom Disini adalah Harusnya disebut Yawmat Suwad Dujuh Dulu Sebagai contoh Sebelum kita jelaskan Lebih lanjut Jadi Balagoh itu Tidak selamanya Harus Ijaz Ada yang mengatakan Balagoh itu apa Balagoh itu Ijaz katanya Balagoh itu Anda bisa berbicara Dalam waktu 5 menit 3 menit Akan tapi Maknanya panjang Ya tidak semestinya Contohnya apa Hitnap itu Bisa jadi Balagoh Contohnya Mungkin semua sudah dengar Contohnya Contoh yang sering dipakai Dalam hitnap Dan itu balik Ketika Allah Menanyakan Kepada Nabi Musa Wamatil Kabiyami Nikaya Musa Apa yang ada Di tangan Kananmu Itu Muhai Musa Nabi Musa Menjawab Seharusnya Yang ditanyakan Oleh Allah Kan hanya Apa yang ada Di tanganmu Kan Nabi Musa Seharusnya Menjawab Aso Kan Akan tapi Beliau menjawab Dalam surah Toha Nah Ini disebut dengan Hitnap Karena Melebihi Apa yang ditanya Oleh penanya Akan tapi Apa tujuan Nabi Musa Disitu Karena beliau Disini Makomnya Adalah Karena Al-Makom Yaktadi Al-Ithnat Karena beliau Sedang berhadapan Dengan Allah S.W.T Berhadapan Dengan Kekasihnya Nah Disini Itulah Bagaimana Menyesuaikan Agar setiap perkataan Yang dikatakan Dan itu sesuai Dengan Makom Yang diminta Nah Jadi Ayat yang tadi Itu Berbicara tentang Berbicara tentang Orang-orang yang akan mendapatkan Azab yang sangat-sangat besar Nanti Karena mereka suka Dengan perpecahan Suka membuat Kerusuhan Suka membuat Provokasi Sehingga Membuat Terpecah Belah umat Jadi mereka ini Akan menjadi Golongan orang-orang Yang masuk dalam Yaumat Taswad Dujuh Maka oleh karena itu Didahulukanlah Penyebutan Yaumat Taswad Dujuh Daripada Yaumat Tabdiad Dujuh Nah Langsung kita kembali Ke inti pembicaraan Nah Disini Kenapa Al-Lab wa Nasar Musyawas Yang digunakan disini Yaitu Penyebutan yang terakhir itu adalah Wa'amma binia'mati rabbika fahadif Jadi Wa'amma binia'mati rabbika fahadif Ini adalah Kembali kepada Wa'wajadatabolan fahadah Jadi Seolah-olah Disini Allah mengatakan Kepada Muhammad Tidak ada nikmat Yang lebih besar lagi Tidak ada Nikmat yang Tidak ada Taranya lagi Nikmat yang Aku berikan kepadamu Selain Daripada nikmat yang Aku berikan ketika Aku menjumpaimu Dalam keadaan Dolal Maka aku berikan Dan kepadamu Hidayah Itulah nikmat yang terbesar Tidak ada nikmat yang lebih besar Daripada itu Maka dijadikanlah Ini sebagai Penyebutannya yang terakhir Agar orang-orang Ketika kita membacanya Bahwa kita akan Membuat sebuah Perhatian yang lebih Kepada Nikmat itu Dalam Dalam Al-Quran itu Sering di Ini juga Sering ada Il-tifat misalnya Ada uslub ul-il-tifat Misalnya dalam Surat Fatihah Dari awal Uslub goib dipakai Tapi Alhamdulillah Bilalamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Omidin Kau tiba-tiba Iyaka Kau tiba-tiba langsung Mukhotob Seharusnya kalau misalnya Bukan il-tifat Iyahu na'budu Wa iyahu nasta'in Dan begitu pun banyak Yang disebut dengan Il-tifat Dalam Al-Quran Kalau dikaji itu bisa Kalau dikumpulkan Bisa sangat-sangat banyak Dan itu semua Kalau tidak salah Kalau misalnya Mencari alasannya Itu adalah Agar menarik perhatian Pembaca Nah disini Kembali lagi Bahwa agar kita Fokus kepada Nikmat Allah S.W.T Yang paling besar Atau agar Nabi Muhammad S.W.T Fokus kepada Nikmat yang Allah S.W.T Berikan Yang terbesar Kepadanya Artinya disini Bukan Kekayaan Yang nikmat Yang terbesar itu Bukan penghormatan Orang-orang Akan tapi Melainkan Nikmat yang Paling besar Yang Allah berikan Kepadamu itu Adalah Nikmat Hidayah Yang ketika Dulu Engkau didapatkan Ketika dalam Kadaan Dolal Atau dalam Kadaan Kebingungan Akan syariat Ketika Rasulullah S.W.T Kebingungan Akan mencari Kebenaran Maka Allah S.W.T Berikanlah Wahyu Allah S.W.T Turunkan Al-Quran Allah S.W.T Turunkan Lentera Yang Dengan Al-Quran Itu Apa yang gelap Menjadi terang Semuanya Segala kebingungan Kebingungan itu Hilang dengan Petunjuk yang ada Dalam Al-Quran Allah S.W.T Berikan syariat Dimana dengan syariat ini Jadi kehidupan Orang-orang itu Bisa lurus Nah Apa yang harus dilakukan Dengan Diberikannya Nikmat itu Kalau misalnya tadi Engkau diberikan Nikmat Kekayaan Maka Apabila Kau ketemu Dengan orang miskin Jangan Kau hardik Engkau tadi Sudah diberikan Nikmat Pengasuhan Setelah yatim Maka apabila Kau menemukan Orang yatim Jangan sekali-kali Engkau menghardik mereka Maka sekarang Karena Allah S.W.T Telah memberikanmu Nikmat Hidayah Setelah dolar Maka apa yang harus Kau lakukan Hadif Ceritakanlah Nikmat itu Nah jadi Disini Bisa dikatakan Segala apa yang Disampaikan oleh Rasulullah S.W.T Dalam segala Kehidupannya Dalam Semua itu Adalah tahadlusan Bini'matillah Jadi setiap Hadis-hadis Yang beliau Keluarkan Itu adalah Isinya Adalah tahadlus Bini'matillah Adalah Mengingatkan Seolah-olah Disana Hadif Biha ilan nas Ni'matullahi ilaih Wa tasyi'u fiha Dan Engkau sebarkan Kepada mereka Jadi jangan sampai Hidayah itu Hanya terhenti Kepadamu Dan Watubayinu Manu zila ilaihim Dan kau jelaskan Apa yang ada Dalam Al-Quran Makna-makna Yang diturunkan Pada mereka itu Dengan melalui Hadismu Jadi kalau kita Perhatikan Semua hadis-hadis Rasulullah S.W.T Adalah bercerita Tentang Nikmat Hidayah Yang telah Allah S.W.T Berikan kepadanya Misalnya Innamal a'malu Bin niat Itu adalah Tahadutan Dari Rasulullah S.W.T Karena telah Allah ajarkan Agar Setiap Melakukan sesuatu Perbaiki dulu Batin kita Tajidit dulu Niat kita Misalnya Rasulullah S.W.T Mengatakan Buniyat Islam Wa'ala khamsin Syahadatu Allah ila illallah Itu semua adalah Tahadut Dinikmatillah Karena Allah S.W.T Telah Memberikan syariat Kepada Rasulullah S.W.T Bagaimana cara Menunturkan Kelima syahadat Bagaimana cara Solat Bagaimana cara Kuasa Di bulan Ramadan Seperti yang kita Jalankan ini Bagaimana cara Menjalankan Ibadah haji Dan begitu pun Dalam hadis-hadis yang lainnya Semua itu adalah Tahadut Dinikmatillah Dan Begitu pun kita Begitu pun kita Sekarang sebagai umat Rasulullah S.W.T Agar kita Ingin mendapatkan Hidayah Bagaimana caranya Kajilah hadis-hadis Rasulullah S.W.T Karena di hadis Di sunnah Rasulullah S.W.T Itulah terdapat Hidayah Allah semua Karena Seperti yang kita Katakan tadi Hadis itu adalah Ibaratun An Tahadut Rasulullah S.W.T An Ni'amillahi Azza wa Jalla Al-Azimah Lahu Wahia Al-Hidayah Al-Hidayah Ilal Iman Al-Hidayah Ilal Syariah Akhir Islam Jadi Kita sebagai umatnya sekarang Apabila kita ingin Mendapatkan hidayah Maka Kuncinya adalah Dengan Mengkaji hadis-hadis Rasulullah S.W.T Kemudian Setelah kita Mendapatkan hidayah Dengan itu Kita hadis juga Hadiskan kepada orang Tugas kita adalah Terutama kita sebagai Mahasiswa Al-Azhar Nanti kita pulang Kita berdakwah Kita Tahadut An Din Amatillah Agar apa yang kita Dapatkan di Al-Azhar Apa yang kita dapatkan Di perkuliahan Apa yang kita dapatkan Saat talakki itu Tidak terhenti pada kita Kita memiliki kewajiban Untuk Mensyukuri Nikmat Allah S.W.T Dengan cara apa? Dengan cara Tahadut An Din Amatillah Yaitu dengan Menyebutkan Kepada orang-orang lain Bahwa kita telah Mendapatkan Nikmat Allah yang besar Yaitu ilmu Nikmat hidayah Maka kita Ceritakan Kepada orang lain Kita sebarkan Kepada orang lain